Untuk perhakitannya bisa langsung kalian ikuti videonya ya lor ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Dilaria Pompahidram BIP50 Jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi tentang Pompahidram ya lor ya Oke pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membaikkan tutorial Ataupun cara perakitan lor ya perakitan sebuah komponen dari Pompahidram Yaitu komponen yang terpenting yaitu klep limbah atau klep buang Yang model vertikal seperti ini Bahan dari full PVC lor ya Dari bahan dari PVC merek Ruji KAW Dan menggunakan yang putih-putih ini adalah Istilahnya teflon lah atau Nylon PE lah Jadi lembaran plat PE tebal 10 mili Ini plat PE lor ya Plat PE Nylon PE tebal 10 mili atau 1 cm Jadi bentuknya itu seperti ini lor ya Bentuknya seperti ini Ini tebal 10 cm lor 10 mili maksudnya lor ya 10 mili 1 cm lah ya Jadi kalian yang kalian siapkan Kalau ingin membuat klep buang Yaitu Yang pertama adalah 2 buah flank 2 buah flank Setelah itu Pak Pak flank 1 biji aja Dan Lembaran Nylon PE Kalian beli ini panjangnya 20 cm ya Bersama ini Ini 30 cm aja 30 cm persegi itu Sudah bisa dapat klep buang Kayak gini lor ya Jadi buat Kayak gini satu Ini adalah bantalan Klep buangnya nantinya Terus Sama paknya Karetnya ya Setelah itu bautnya Bautnya itu macem-macem lor ya Bautnya ini Dari galvanis Ini ukuran 5 per 8 Ukuran 5 per 8 Dan panjangnya Saya ukur Ini kurang panjang Dikit lor Ya Sebenarnya Ini panjangnya 7 cm Itu 70 mm Kalau bisa itu Usahakan nanti Beli yang 7 cm setengah aja Kalau ada ya Kalau ada Kalau tidak ada Ya tidak apa-apa 7 cm Itu 8 biji lor ya 8 biji Setelah itu Asnya Saya menggunakan Biasanya Kalau Klep Klep buang Yang ukuran 4 in Usahakan asnya ini Yang 12 mm lor ya Jadi pakai Astrat Ini menggunakan Stainless Ini menggunakan Stainless juga lor Jadi ini Astratnya stainless Baut-bautnya juga Stainless Baut-bautnya juga Stainless Ini lor ya Nah ini Stainless Ini juga Stainless lor Nah setelah itu Kalian bentuk Mengerucut seperti ini Kalau tidak dibentuk Mengerucut Ya tidak apa-apa Jadi lingkar-lingkar Mengecil itu Tidak apa-apa lor ya Kalau mengerucut Dibubutkan Yang makin bagus Nah ini Baut 10 Kalau ini lor ya Ini sesuai permintaan Dari Pemesan Jadi Ini rencananya Nanti inputnya itu Pakai 2 in Setelah itu Cuma 1 klep buang Dan 1 klep gantar saja Makanya saya pakai As 10 mm lor ya Dan ini Saya menggunakan Karet Yang tebal 6 mm Biasanya Saya menggunakan 1 cm lor Berhubung ini inputnya Cuma 2 in Saya pakai yang tipis ini lor ya 6 cm Ini sudah awet Nanti kalau perawatan Tinggal Dirawat bagian karetnya ini aja Mungkin 6 bulan Atau 7 bulan ya Tergantung dari Elevasi tekanannya itu Berapa Itu nanti Diganti Cuma ini aja Kalau yang lain-lain Saya rekomen Setelah itu Flanknya Jadi flanknya Yang bagian atasnya Itu kalian bentuk Ya terserah lor ya Dibentuk seperti ini Juga boleh Dibuat Pakai T Dan Ya pakai T Setengah in Itu juga boleh ya Jadi Sesuai Setelah masing-masing Jadi nanti Nilon WI nya itu Dibobut lor ya Sesuai lingkaran ini Lingkarannya ini Lingkaran flanknya Lingkaran flanknya itu 101 Millilir ya 101 Millilir ya 101 Millilir Sampai sini Sampai sini Diameter dalamnya Jadi itu Press Dan setelah itu Dibaut lor ya Pakai baut Pakai skrup 8 biji Yang stainless juga Skrupnya Biar tidak karaten Jadi awet Lus nanti Yang ini Dikasih gerat Bagian as tengah Dikasih gerat Dikasih kuningan Kayak gini ya Atau stainless Atau kuningan Kenapa kok Kuningan Ya agar tidak Berkarat Gitu aja Ini diameter Dalam dari kuningannya Diameter dalam dari kuningannya Saya ukur 15 mili ya 15 mili Nah ini Fokusnya 15 mili Jadi diameter Dalamnya itu 15 mili Setelah terbentuk Seperti ini Seperti ini Nanti bautnya Yang ini Harus Pakai karet Jadi ini pakai karet Ini nanti Taruh disini Dimasukkan sini Asetnya Baru atasnya Kayak gini Kayak gini Lalu ring Stainless Kayak gini Baru baut Penguncinya Di atas Kondak langsung Bautnya aja Seperti ini Dan nanti Lama-lama Ini hancur Jadi harus ada Karetnya Jadi karetnya ini Nanti kalau Aus ya Kita ganti Itu aja Langsung aja Kita rakit Jadi cara Rakitnya Sebenarnya cukup Luda sekali Ini kelab hantak Jadi kita masukkan Saja Seperti ini Kita masukkan Seperti ini Lalu karetnya Karetnya cuma Satu biji aja Satu biji aja Karetnya Setelah itu Bantalan Kletnya Oke Seperti ini Selesaikan Lalu ini Kita masukkan Lalu Ini kita masukkan Seperti ini Seperti ini Seperti ini Setelah seperti ini Langsung kita pasangkan Bautnya Yang bawah juga Kita mur Ini ukuran Bautnya 5 per 8 Pak kuncinya Menggunakan Kunci 24 Ya Ya kan Oke setelah seperti ini Nanti Pakai selang Ini selang Ukuran setengah in Selangnya setengah in Kita masukkan Di sini Kenapa kok Dikasih selang Segala Ya karena Kalau gak dikasih selang Nanti Stainlessnya Sama Kuningannya Ini bergesekan Secara terus menerus Seperti ini Lalu ya Itu lama-lama nanti Cepat haus Jadi Kita kasih selang Kalau selangnya haus Ya kita ganti lagi Ini 6 bulan Itu masih awet Masih kuat selangnya Jadi kita masukkan Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ayo Dan nanti Selangnya ini Dipasang belakangan Jadi selangnya itu Dipasang belakangan Kalau sudah menemui Hasil Outputnya Jadi setiap orang Setiap pembuat Atau perakit Pemba hitam Itu beda-beda Caranya Jadi ini Karangan saya Istilahnya itu Setiap orang itu Beda-beda Kadang Naik turnya Clubnya itu Menggunakan Pier Ada pakai Pemberat Dan pokoknya Banyak sekali macamnya Tapi yang ini Yang saya ini Pakai pemberat Jadi ini Selangnya Dipasang belakangan Jadi Misal Naik turnya Clubnya itu 5 cm 5 cm Itu yang dimaksud 5 cm Kita tarik dulu Mentok Dari sini ke sini Dari sini ke sini 10 cm Jadi Itu yang dimaksud Naik turnya Clubnya Kalau sudah sesuai Baru nanti Selangnya dipasang Dan selangnya dipotong Setelah itu Kita kasih Karet Kita kasih karet Seperti ini Kita kasih karet Seperti ini Baru Nilon PI nya Setelah itu Ring Stenisnya Tak kelihatan Ini ring Stenisnya Baru Kita kasih Baut Bautnya Nanti Kita pasangkan Dua biji Kenapa Tidak cuma Satu biji Kalau satu biji Ini kan lama-lama Bergerak Lama-lama Kan bergerak Jadi Kalau dua biji Itu Nanti Untuk mengunci Yang Masih panjang Panjang Ini 50 cm Panjang As Clap Kalau kita potong Tidak Bapak Sesuai selera Masing-masing Seperti ini Jadi Nanti Kita kunci Kita kunci Seperti ini Oke Disini Kita kunci Baru Kita mainkan Clap Buangnya Jadi Seperti ini Ini Coba Saya Angkat Oke Saya Bentar Pakai Paralon Saya Cari Paralon Terlebih dahulu Ini Saya Kasih Paralon Salahnya Percontohan Saja Seperti ini Oke Jadi Mainnya Seperti itu Saya Perjelas Terlebih dahulu Oke Jadi Cara Mainnya Clap Seperti ini Nantinya Saya Perjelas Lagi Kenapa Kalau dikasih Karet Biar Awet Kalau dikasih Kalau Dikasih Selang Itu Nanti Enak Kalau Kena Air Enak Ini Sudah Kuat Ini Jaminan Kuat Karena Ini Tebal 1 cm Dan Kasih Sekrup 8 Biji Jadi Kuat Oke Jadi Inilah Hasil Akhirnya Dari Clap Buang Yang Kita Rakit Pedi Oke Ini Bagian Bawahnya Seperti Ini Jadi Benar Benar Terlihat Rapi Bagian Sampingnya Mengeliling Bagian Atasnya Seperti Ini Jadi Benar Benar Rapi Oke Kontak Di Deskripsi Ataupun Kalau Tidak Tau Bisa Komentar WA Itu Pemesanan Sesuai Keinginan Masing-masing Oke Akhir Kata Saya Wassalamualaikum Wabar Terima Terima Tidak